ini temennya Dimas ini aku bilang P kenalnya temen aku nih Hai 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 dan juga Rian dan Rian ini tanya vokalis demasi Oh masih sampai sekarang Pak Oh masih ya Bukan Rian ini Bukan Saya kira mau Rian ini Bukan ini Rian Candy Rian dan Jai Mungkin udah jelasin baru pemirsa di rumah Rian dan Jai di sore ini membawa apa Kita bawa arom manis Arom manis Mungkin pas jaman ESD pernah jajan namanya rambut Nenek Tunggu tuh rambut Nenek Nah itu Nenek 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 Jadi ini kayak rambut Nenek Oh Yampiu Mau dicoba kalau Mau dicoba Oh belum Belum saatnya Udah 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 Penasaran Ini Namanya Harum manis Dimas Bukan bedak Jadi ini jajanan tempo dulu ya Kalau dulu kan ada di depan sekolah kita biasanya kita keluar jajan ginian gitu Tapi sekarang nih udah mulai punah abang-abangnya Abang-abangnya masih ada kali ya Iya cuman mulai sedikit gitu loh Jadi setelah kita riset ternyata abang-abang si rambut Nenek ini beralih jadi abang-abang Mabut kakek-kakek? Engga Abang-abang pendagang lainnya Oh Kayak Cimol, Batador Oh iya Kayak gitu Kalian riset sampe segitunya loh Iya lah Harus Harus Karena kan kita ngeluarin brand produk tuh gak bisa sembarangan Wah bener banget Kayak riset pasarnya pun kita sampe survei nih target market kita kan 18-34 tahun ya 24 tahun Kita coba gimana nih kira-kira valid gak ke marketnya gitu Wih Sejauh itu ya bapak ya Ya emang pinter dari dulu Oh gitu Oh bapak sering nyontek nih rasa ini Aduh sering nyontek sama dia mulu Dan bedanya kalo di depan bapak-bapak itu cuma satu rasa Di depan depan sekolah itu yang jual bapak cuma satu rasa Oke Warnanya merah rasanya original Dan kita variasikan rasanya nih Ya jadi unik emang kita keunikan kita pun kalo yang dulu cuman original gitu ya rasanya cuman gula aja Sekarang ini ada banyak macemnya nih Wow Dan dimas nih Jadi ada rasa bubble gum, durian, melon, frambozen, coklat dan masih banyak lagi Tapi originalnya ada? Originalnya tetep dong ada Oh Oh Dan sampe sekarang mungkin orang lebih familiar sama rasa olah original gitu ya Jadi Pasar pun lebih banyak buat beli nih si original gitu loh Wow Kayak gitu Yang baku paling banyak ini frambozen yang kedua Mungkin kayak pink-pink gitu kalinya unyu-unyu gitu ya Jadi Kebenernya target kita cewe gitu Cewe Jadi Kebanyakan nyarinya yang pink Aduh Warna-warna pastel gitu ya Warna-warna pastel Salah ya gimana ya Kalau yang abang-abang biasanya ada kerupuk-kerupuknya gitu ya Namanya zimping gitu Oh gitu Oh Tapi kita ada coklatnya dalamnya Cokobol Oh ada Iya Lebih kekinian lah Lebih kekinian Eh kekinian oh ini tau Cimol Cimol kekinian Coklat beneran ya bukan mau perti ya Bukan Silahkan di Belom disuruh nyicipin tau Gak apa-apa Dia tuh emang gak satan banget ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ah langsung kenyang Oh Lihatnya udah usaha kayak gini udah berapa lah Ini kita Mulai nih kayak judul lagunya Gigi Dari 11 Januari Bertemu 11 Januari Sampai sekarang berarti berjalan berapa tuh 2017 2017 2017 Jadi berjalan tuh 6-7 bulan ya Hmm Kayak gitu Ini kalian berdua yang produksi tapi dibantu dengan teman yang lain Gimana Yang produksi kalian berdua tuh mungkin dibantu dengan teman yang lain Enggak yang produksi itu emang ada si pembuat Arumanus Oh pembuatnya emang ada Iya Jadi dari Lamongan Jadi kan asal mau asalnya si Arumanus ini ternyata di Lamongan Di Lamongan Namanya desa Desa Kesambi Kesambi Asalnya Yes Saya dari Lamongan Oh Dari situ saya inovasi saya bawa ke Tangerang Ke Tangerang Oh dan sekarang kita udah kedatangan bapaknya Terima kasih Ada ya Masuk 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 Silahkan masuk lho pak Silahkan Silahkan Tapi dari 7 bulan itu Respon orang-orang tentang ini Ya bagaimana Ya alhamdulillah sih bagus ya responnya Karena kan Edukasi pasar itu gak terlalu sulit Karena orangnya udah familiar dengan si rambut nenek gitu Anyway kalo di Jawa Barat itu sebutnya rambut nenek Kalo di Jawa Timur itu sebutnya Arbanat 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 Iya jadi masing-masing kota itu punya keunikan namanya sendiri Oh dia SD 01 petang sih namanya Lambut nenek namanya Ya kayak gitu lah Ya kan kan jajanan SD Terus katakan bisa custom gitu ya Bisa Bisa Untuk acara ulang tahun wedding Wedding Anniversary juga bisa nih Kalo yang kan sekarang kan anak-anak muda jaman sekarang gitu kan anniversary Langsung ngasih hadiah bawa ceweknya Gebetannya Jadi bisa langsung edit disini Wucu Hmm Bayangin ada muka gue disini Gak enak ya ngebayanginnya Dan ini dibelakangnya juga ada packagingnya bisa dimanfaatkan Sebagai tempat tensil Tempat make up Celengan Ya gitu celengan Jadi jangan langsung dibuang gitu Karena kita kan after selling adalah memanfaatkan yang Packaging ini Wow Jadi gak apa ya ibaratnya mengurangi global warming juga ya Kreatif kalo bisa recycle Oh Bisa ditulis juga nih Tulis buat siapa nih Hmm Lucu banget Rasa strawberry Rasa strawberry Frambolzen Oh Frambolzen Wah Ini rasa Rasa bakugam Permen karet Hmm Enak ya Enak Wah kenyang Kena sih enak ya Hmm Biasanya sih makan saus Saos Cara nikmatinya juga beda deh Pake roti Pake es krim bisa Oh iya Biasanya gue makan beginin Beginin aja sih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Biar dia bisa jadi rambut ini harus dicampur sama tepung dan minyak gitu ya Tepung Jadi makanya dia bisa kayak rambut gitu Tapi untuk bikin kayak gini berapa lama sih kira-kira prosesnya Cepet sih sebenernya Sekilo itu 15 menit Iya 15 menit Dan bedanya sama cotton candy yang pake alat Biasanya Iya Nah itu kan Pake percikan api Jadi gak sehat Dimakan itu Disini biasanya Ada bensolnya dia Oh Nah ini bener-bener gula alami Murni kita Ih Ini pengusaha yang paling ngerisep gaya lo Iya gak sih Sampai ini-ini nya Emang Kayaknya ini Saya suka sekali ini Suka durian gak Durian nih Kalau suka durian dicoba nih Dicoba nih Diasa durian Ini tamburita enak kali ya Iya boleh Ini buat nonton TV Sampai nonton TV gitu Wali ya Nonton bola Nonton bola Nonton bola Iya boleh lah nonton bola Ini yang rasa durian Durian Nah kalau untuk penjualannya sendiri nih Biasanya ada storenya kah atau Kalau kita masih sejauh ini masih di online Dan akan ke ranah offline store gitu Jadi konsepnya sih kayak Mungkin tau ya kayak Apa ya kayak pake sepeda keliling gitu Jadi mengembalikan si aruman disini menjadi Jajanan anak-anak Sekolah Tapi dengan inovasi yang kekinian tentunya Oh itu Instagramnya yang tadi ya Ilang Instagramnya Nah itu dia Instagramnya Sini ya Makan aja ya papa ya Meren bi Meren ya Kalau untuk harganya nih berapa Kalau harga itu ke end user itu 15 ribu Tapi karena kita kan jual ke partner itu Masing-masing Macem-macem harganya gitu Tentu lebih murah ya Dari 10 sampai ke 12 ribu Terus katanya bisa reseller juga ya Ya emang kita Konsepnya sebenernya ke B2B ya Jadi ke reseller gitu Hmm End user nya justru dikit Ke langsung customer nya dikit Oh gitu Itu join nya? Join nya bisa langsung Ya tadi cek aja di Instagram Boleh muncul lagi? Nah itu dia Ini disini nih Ini dia nih Langsung aja Iya Kontak ke WA yang di bawah ini nih Oke Akhirnya bisa ngomong di bawah ini Dan mungkin kalian ikut bazar-bazar juga gak sih? Bazar sih Mungkin dari partner kita ya yang ikut bazar Oh partner? Kita enggak sih Kita kayak cuman supply barang ke mereka Mereka terserah mau jual kemana Macem-macem Ada mungkin ya terus? Ada yang jual ke kantor Ada yang jual ke temen-temen kampusnya Anak sekolah Bazar, cafe-cafe pun supply ada gitu Macem-macem Hotel pun ada Dan ini udah sampe Yaris Abang sama Meraka udah Udah pesan Udah pesan Kemarin dari Timika ada tuh Wah Kalo untuk expired nya bisa tahan berapa lama? Expired nya sejauh ini sih bisa sampe 6 bulan 6 bulan? Ya asal ditaruh di kulkas sebenernya itu sih akan aman Cuman kita kan karena kita baru meresetnya itu 6 bulan perjalanan gitu Jadi kita berani janjikan ke customer pun 6 bulan Kalau kita belum nyobain kita gak berani membuatnya Bener Bener Gimana pemirsa? Berani mencobakan? Siapa yang kangen sama janjian ini? Siapa yang kangen sama janjian ini? Di follow di instagramnya udah langsung dikepoin Seperti itu Di kepoin dibeli ya Di beli Jangan dikepoin doang Di beli juga Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga usahnya sukses selalu Dan selanjutnya kita masih punya banyak sekali berita menarik ya V Betul sekali Jadi jangan mencobanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih